But that's only one side of the coin, saudara. The reason why Jesus came was because there's the other side of the coin yang kita seringkali lupakan. Yaitu, upadosa ialah maut. Those things that Jesus took was for us. Setiap hal yang Tuhan Yesus alami pada Good Friday ini, that was because it was our sin that deserved those punishment. Jadi, dosa-dosa kita ini, saudara. Kesalahan kita ini yang membuat Yesus menerima apa yang dia terima. Seringkali kita selalu memikirkannya, oh ya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Kita berdosa, kita tinggal minta ampun, Tuhan mengasihi kita. But that's only one side of the coin. Itu hanya satu bagian, saudara. Ada bagian lain yang seringkali kita lupakan. Yaitu bagian dimana setiap dosa yang kita lakukan, ada harga yang kita harus bayar. Setiap dosa yang kita lakukan, ada harga yang harus kita bayar. But Jesus tonight, tapi Tuhan Yesus malam hari ini, dia yang membayar harganya bagi kita. Setiap dosa-dosa kita, dia bayar. So Jesus, Tuhan menunjukkan di dalam penderitaan yang Tuhan Yesus alami, Tuhan menunjukkan dua hal yang kita bisa pelajari malam hari ini. One is that God is a loving God. Tapi yang kedua juga, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan adalah Tuhan yang just. Dan setiap kesalahan kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan lihat dosa-dosa kita. Jadi di sini kita harus bisa belajar hal ini, yang pertama saudara. Yang kedua, penghinaan dan penolakan yang Tuhan Yesus terima. Ada lima hal yang saya akan bahas malam hari ini. If we can go through it all. Yang kedua adalah penghinaan dan penolakan. Tadi Kevin katakan, seringkali kita merasa dipermalukan, seringkali kita merasa kita dipermainkan, dihina. Tapi Tuhan Yesus, he received penghinaan yang paling, ia dihina. Yesaya 53, 3 mengatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia enggak masuk hitungan. Jadi dikatakan di sini, penghinaan dan penolakan yang Tuhan Yesus terima. You know what? Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan pada saat Tuhan Yesus mati, dia enggak hanya mati, tapi dia bayar setiap apa yang kita alami. Dia bayar penderitaan kita, fisikal kita. Dengan bilur-bilurnya, dengan setiap kairi dicambuk, darahnya yang tercura. That paid for our sin. Those paid for our sickness. Setiap langkah-langkah yang Tuhan Yesus ambil, Tuhan Yesus mengambil, there's a reason. Tuhan Yesus fulfilling the word of God, that was already proclaimed, berapa tahun sebelumnya. Bukan berapa tahun, beberapa ratus tahun sebelumnya. Waktu Yesus mengatakan, dia dihina dan dihina dari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia itu enggak masuk hitungan. Markus 14 ayat 65 mengatakan, lalu mulailah beberapa orang meludahi dia, dan menutupi mukanya. Jadi mukanya ditutupi, dan meninjunya. Sambil berkata kepadanya, Hai Nabi, cobalah terkah, bahasa Inggrisnya lebih bagus, Indonesianya kurang kata-kata, cobalah terkah siapa yang memukulmu. Sebelumnya benar itu begitu, bahasa Inggrisnya. Try to guess who hits you. Jadi mukanya ditutupi, digepukin, diludain, dihina mati-matian, ditaruh mahkota duri, dipakein baju ungu, udah gitu dikasih, dikasih tongkat, dikasih tongkat, mereka menyembah dia, mengatakan, hai orang raja, orang udi, habis itu diambil tongkatnya, digebuk lagi dia. Penghinaan dan penolakan, kalau saudara seringkali merasa, dalam kehidupan kita, kita dihina. Mungkin ada saudara kita, mungkin ada people in the church, maybe your leaders, maybe orang-orang lain menghina, saudara menolak saudara, mempermalukan saudara, despise you, mengolok-ngolok saudara, Jesus took those things for you tonight. Saudara gak perlu menerima burden daripada semua hal itu, karena malam hari ini, Jesus took those things for you. Dikatakan dalam Markus 15-18, ini yang tadi katakan, kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam hai raja orang Yahudi, sebagai suatu pengolokan. Lagi ada lagi firmanya, ini banyak sekali firmanya, saudara bisa baca sendiri yang lain-lain, I'm just giving you a clip, of apa yang ada dalam kitab, kalau saudara pelajari ada banyak sekali. Demikian juga, Markus 15-31-32 mengatakan, demikian juga imam-imam kepala, bersama ahli-ahli taurat, mengolok-ngolokkan dia, diantara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat, ia selamatkan. Baiklah Mesiah saja orang Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Seringkali kita terima penghinaan, saudara. Saya bukan orang yang paling patient, ya kalau saudara pikir saya orang yang sabar, saudara salah berat. Saya bukan orang yang sabar, tapi Tuhan Yesus sudah lihat sendiri, penghinaan-penghinaan seperti itu. Kalau saya, mungkin saya sudah berjumpa dan melakukan sesuatu. Tapi Tuhan Yesus menerima semua itu, penghinaan-penghinaan itu, karena Dia tahu ketika Dia menerima itu, Dia menerimanya untuk kita, Dia membayarnya untuk kita, saudara. Markus 14, 71, ini penolakan, yang saya katakan tadi penolakan. Maka mulailah Petrus mengutuk, jadi Petrus, saudara tahu ceritanya, Petrus menyangkal Tuhan tiga kali, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Ini waktu Petrus ditanya, apakah kamu mengenal Yesus? Dia mulai ngutukin, sudah gitu dia bersumpah lagi. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Orang yang tadinya bilang, sama Yesus pada saat makan bersama, at the last supper he said, I will follow you to the ends of the earth. Dia bilang. Tapi begitu ditanya, dia bilang, gue gak kenal, aku tidak kenal, sama orang itu. Penolakan Yesus terima, saudara. Saudara bisa bayangkan, Today is a day full of things. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus itu, hari ini yang kita celebrate ini, a lot of things yang Tuhan Yesus alami. Everything starts happening. It's God's moment. Saudara, yang ketiga, membungkam mulutnya. Tidak hanya dia menerima penghinaan, tuduhan, penolakan, dan hujatan, bahkan kebencian orang-orang, ia juga harus nutup mulutnya, saudara. Kenapa? Karena di sini, Yesus 53 ayat 7 mengatakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba, yang dibawa ke pembantaian. Setiap firman, yang saudara baca dari Yesus, Yesus, fulfilled here, because Yesus did not open his mouth. Saudara, tahu enggak susahnya nutup mulut itu? Saya sudah berkali-kali mengalami hal-hal di mana kita mengalami tuduhan, dalam family, misalnya tuduh teman, dituduh orang, dituduh leaders, dituduh orang lain. Wah, banyak sekali saudara, bisa dihitung. Sering kali kita dituduh. Mungkin saudara dituduh orang, difitnah orang, dihina, ditolak, dipersalahkan dalam kehidupan saudara. But what's your response? Tuhan Yesus memberikan the perfect example, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. He's not wrong, dia enggak salah saudara, tapi dia biarin dirinya ditindas. How many people can do this? dan membungkam mulut pada saat kita tahu kita enggak bersalah. dihinaaya, Kita tahu kita enggak bersalah. Terima kasih.